Hei ho pop gengs! Pasti kita sudah gak asing lagi dengan foto yang satu ini. Foto wanita yang sedang memakan sup kelelawar ini menjadi viral saat virus corona mewabah di Wuhan pada awal tahun ini. Foto ini menjadi viral karena berdasarkan penelitian virus corona merupakan zoonotic disease atau penyakit yang dibawa hewan lalu diumpan ke manusia. Makanya, perdagangan makanan dan daging hewan ekstrim di pasar Wuhan diasumsikan menjadi penyebab utama virus ini menyebar. Tapi, kenapa foto kelelawar ini yang menjadi viral? Kan masih banyak makanan ekstrim lain, seperti ular, kalajengking, dan masih banyak lagi di sana. Ternyata, hal ini disebabkan track record dari kelelawar dalam membawa penyakit. Mulai dari SARS, MERS, Ebola, hingga COVID-19 yang dibawa oleh hewan penghuni malam ini. Makanya, untuk mengupas hal tersebut, hari ini kita akan membahasnya dalam DP Explore, Kenapa Kelelawar Membawa Berbagai Macam Penyakit? Berdasarkan sebuah penelitian, ada lebih dari 60 virus yang dibawa oleh seluruh spesies kelelawar yang ada di dunia. Dimana setiap ekor kelelawar membawa 2 virus dalam tubuhnya. Maka dari itu, di kalangan zoologis, kelelawar juga dijuluki virus superhost. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kelelawar ini bertahan dari penyakit yang sangat mematikan, seperti Ebola, MERS, SARS, dan COVID-19 yang sedang melanda dunia ini? Nah, jawabannya adalah sistem imun spesial yang ada pada kelelawar. Sistem imun spesial ini disebabkan oleh keunikan yang dimiliki oleh kelelawar sebagai satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Energi yang digunakan kelelawar untuk terbang tentu sangat besar. Makanya, pada tahapan produksi energi, para kelelawar memaksa mitokondria bekerja lebih keras untuk mengubah makanan menjadi energi. Bila mitokondria dipaksa bekerja keras, akan menghasilkan produk sampingan berupa oksigen reaktif. Untuk sebagian mamalia, produksi oksigen reaktif ini akan membawa dua dampak, yaitu baik dan buruk. Dampak baiknya oksigen reaktif dapat mendorong sistem imun bekerja lebih baik dalam menangkal virus. Sedangkan dampak buruknya, oksigen reaktif dapat melemahkan sel, menghancurkan protein dalam tubuh, hingga merusak DNA. Tapi hal buruk ini hanya berdampak pada mamalia lainnya saja, dan tidak pada kelelawar. Karena berdasarkan penelitian, kelelawar telah bermutasi dalam menangani kerusakan DNA-nya sendiri, yang disebabkan oksigen reaktif yang dihasilkan dari memaksa mitokondria mereka. Jadi, hewan yang selalu ada di film Dracula ini memang pantas disebut virus superhost. Dia punya oksigen reaktif yang memicu penguatan sistem imun, dan punya daya mutasi hebat untuk memperbaiki DNA mereka. Punya julukan superhost karena kemampuannya dalam membawa virus, lalu bagaimana kelelawar ini menyebarkan penyakit hingga ke manusia? Nah, penyebaran virus kelelawar dimulai dari kawanan mereka sendiri. Gaya hidup berkumpul di tempat gelap dan lembab, tentu saja menjadi favorit virus untuk menyebar. Dari gaya hidup mereka inilah mereka menyebarkan satu sama lain. Belum lagi, pada saat mereka terbang secara bergerombol dan bertemu dengan kawanan kelelawar lainnya, tentu saja mereka akan saling bertukar virus. Nah, aksi terbang kawanan ini yang biasanya melakukan penyebaran secara tidak langsung pada manusia. Mulai dari menjangkit hewan lain, yang kemudian hewan tersebut berinteraksi dengan manusia. Mirip dengan kasus umpan virus SARS, di mana virus ini berasal dari kelelawar menuju si vet, dan dari si vet menuju kepada manusia. Penyebaran juga bisa terjadi karena perburuan dan aksi makanan ekstrim, seperti yang terjadi di Wuhan. Jadi, andai virus ini ikutan MLM, si kelelawar ini bakalan dapat kapal pesiar. Nah, sudah pada tau kan mengapa kelelawar membawa berbagai macam penyakit? Iya, emang kelelawar membawa penyakit. Tapi penyebaran penyakit ini bukan salah kelelawar. Bahkan mungkin kitalah yang salah, karena terus-menerus mengerus hutan dan ekosistem, yang akhirnya membuat kelelawar kehilangan habitat. Menurut kamu, apa yang harus kita lakukan untuk meredam penyebaran virus lewat kelelawar ini? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, PopGangs. Thank you for watching and bye! Sub indo by broth3rmax